Intro Bullying atau penindasan memang akrab dengan dunia pendidikan Tak hanya di tanah air, kasus bullying terjadi di seluruh dunia Bullying merupakan penindasan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, atau paksaan untuk mengintimidasi orang lain Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia memang kian memprihatinkan Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan Bahwa hampir setiap sekolah di Indonesia terjadi kasus bullying meski hanya berupa bullying verbal dan psikologis atau mental Contoh bullying verbal adalah membentak, meneriaki, membangki, menghina, mempermalukan, mencelah, merendahkan, atau mengejek Sedangkan bullying psikologis atau mental seperti memandang sinis, memelototi, mencibir, hingga menucilkan Melihat kompleksnya kasus-kasus bullying yang ada, Indonesia sudah masuk kategori darurat bullying di sekolah Hal ini diperjelas dengan adanya data dari KPAI yang cukup mengejutkan Kasus bullying di sekolah menuduki peringkat ratas pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di sektor pendidikan Dari 2011 sampai Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah bullying Angka bullying di sekolah mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan penghutan liar Survei lima negara di Asia dilakukan oleh sebuah kelompok yang menangani seputar hak anak, yaitu PLAIN Mengungkapkan bahwa 7 dari 10 siswa di Asia pernah mengalami kekerasan di sekolah Fakta lainnya, sebanyak 84 persen murid di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah Bahkan asli bullying ini tak jarang memakan korban Seperti kasus Afren Seisar, siswa kelas 1 SMA Jakarta yang meninggal setelah mendapat penyiksaan oleh kakak kelasnya Saat mengikuti kegiatan pencinta alam Parahnya, aksi bullying ini tak hanya terjadi pada murid sekolah menengah saja Namun juga terjadi pada para pelajar belia yang masih ada di sekolah dasar Salah satunya terjadi di sebuah SD di Sumatera Barat Yang menunjukkan seorang siswa lelaki memojokkan siswa perempuan di ruang kelas dan pukul berkali-kali Pemirsa, bagaimana jika aksi bullying ini terjadi di sekitar kita? Apakah orang-orang peduli atau hanya diam saja tanpa ekspresi? Kali ini tim Onespot akan menguji kepedulian masyarakat akan aksi bullying di beberapa lokasi di Jakarta Yang pertama, kami tiba di wilayah Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Target kami yang pertama adalah warga dan para pedagang di salah satu sudut jalan Tim Onespot lalu melakukan tiga agen anak SSU Dua di antara mereka melakukan aksi bullying terhadap satu temannya Apa? Muka aku kayak gini kok Bukan lu tuh nggak cocok kalau tinggal di kota Dasar lu Biasa cekah Hah? Bagaimana? Bagaimana? Udah aku mau mainan hape I mainan hape, nelfon teman gue Ini hape gue Ambilin hape gue Bagaimana main hape kalau dia ngomong? Apain lu main handphone? Benak aja lu Melihat peristiwa tersebut Seorang santom dan beberapa orang pemuda nampak menyaksikan dari kejauhan Salah seorang di antaranya terlihat kesal Lu takutkan dong Gue malah bergerak Lu nggak cocok tinggal di kota Terlalu aja seorang di kampung Makanya kalau jadi anak baru, jangan dagu Sarpam tersebut kemudian mendekat Sementara itu aksi bullying ketiga agen kami mendapat respon dari dua orang karyawan Dengan memisahkan ketiganya Yang mengusir dua agen pembuli dari tim on the spot Awas dulu besok ya Orang-orang yang tadinya hanya melihat kemudian datang mendekat Mereka tampak kesal pada kedua agen pembuli Mereka juga terlihat mengurubuti dan berusaha membantu agen kami yang pertama karena kasihan Di lokasi kedua, di dekat sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan Kali ini tim menurunkan tiga agen anak usia sekolah dasar Satu agen kami terlihat dibuli oleh kedua temannya Reaksi pertama datang dari seorang ibu penjual makanan Yang nampak marah pada agen pembuli Melihat kejadian ini, ibu-ibu lainnya pun berdatangan Mereka menasehati agen kami untuk tidak melakukan kekerasan pada temannya Lalu makanan di mana? Enggak bu, ini kan ceritanya awalnya kan di sekolah Dia tuh mentang-mentang anak baru Dia tuh ngomong-ngomong sama kita Kita dijelat-jelatkan sama bu guru Jadi itu kita disetrat sampai dua jam Iya bu, dua jam di luar Kan bayangin bu, kita tuh sampe gak sekolah lu gak belajar Dan banyak alasan lu Kedua pembuli pun memilih untuk segera pergi Namun sepertinya kedua ibu-ibu ini kesal pada agen pembuli dari tim on the spot Mereka merasa gemas pada bocah-bocah ini dan mengejar mereka Sementara itu agen pertama kami mendapat bantuan dari beberapa orang yang ada di sana Lokasi berikutnya ada sebuah SMU di kota selatan Apa yang terjadi apabila ada anak-anak seusia mereka dibuli tepat di depan mata? Apakah mereka mau membantu? Tim on the spot segera menurunkan ketiga agen persis di dekat kerumunan anak SMU yang sedang berkumpul Reaksi pertolongan tak kunjung didapatkan oleh agen kami Meski agen on the spot butuh pertolongan Anak-anak SMU ini hanya sesekali menoleh dan memilih untuk melihat dari jauh DAKBUNA Gak tersusat gua itu Baunya terunggu Hai 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 bui ini ah 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 ini kenapa ah aku mentang-mentang aku baru di sekolahnya di anusros saat keduanya pergi barulah beberapa orang terlihat mendekat dan bertanya pada korban kami masih penasaran bocah-bocah sekolah dasar ini pun pilih kami terjunkan di lokasi berikutnya bocah-bocah ini pun beraksi di sana kami menunggu reaksi dari pengendara mobil di sebelah mereka namun sepertinya tak ada yang terjadi tak lama muncul seorang ibu dari arah belakang sayangnya ibu ini tak bereaksi sama sekali ia hanya memandang heran dan memilih cuek reaksi berbeda ditunjukkan oleh ibu-ibu berkerudung ini yang pun melerai dan berusaha untuk menjaga aksi bullying yang lebih jauh setelah itu kami menuju ke sebuah jalan ramai di wilayah jakarta selatan target kami selanjutnya adalah para karyawan ini bagaimana kah reaksi mereka ketiga agen SMU dari tim on the spot segera meluncur ke lokasi yang telah ditentukan reaksi yang kami harapkan dari para karyawan kantor tak kunjung datang mereka hanya sesekali melirik dan melihat ke arah agen kami yang sedang dibully dua orang akhirnya mendekat dan bertanya pada para agen tapi meski asy bullying tetap berlangsung di dekat mereka hidupnya tak berani untuk mengertak kedua agen pembuli dari tim on the spot pria berbaju hijau ini hanya berupaya agar tak terjadi hal yang lebih jauh pada agen kami yang sedang dibully sementara itu yang lainnya tetap cuek dan memilih untuk menyaksikan dari jauh dari uji sosial yang kami lakukan banyak orang yang peduli akan kasus bullying apalagi jika hal tersebut terjadi di depan mata namun ada juga orang-orang yang tidak peduli atau cuek saja meski korban menangis dan nampak tidak berdaya mungkin mereka tak ingin mencari masalah dengan para pelaku atau takut akan menjadi sasaran jadi mereka memilih untuk diam yang mengejutkan reaksi cuek ini justru banyak didapatkan dari teman sebaya mereka yaitu sesama siswa SMU semestinya aksi bullying menjadi perhatian kita bersama kejadian semacam ini kerap terulang karena ada masalah-masalah tertentu seperti kurangnya kepercayaan siswa dalam mekanisme pelaporan yang ada di sekolahnya norma-norma tradisional dan budaya yang membuat korban inggan melapor serta rendahnya tingkat intervensi pengawas sekolah hal-hal ini mengindikasikan kurangnya keterlibatan orang tua dan figur otoritas di sekitar anak kita harus sindari dan berantas aksi bullying demi masa depan anak-anak indonesia